Alhamdulillah Rabbin Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Together Iyaka Na'budu'a Iyaka Nasta'inu Juna Suratul Mustaqib Suratul Lazina An'amta Alaikum Ghairul Ma'tuvi Alaikum Walampalina Abid Bismillahi wa Subhanallah Walhamdulillahi Wala Ilaha Illallahu Allahu Akbar Al-Aziz 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 Al-A anggota badan, baik yang menyangkut dalam urusan pribadi atau urusan dengan orang lain, beginiku ilmu sosial, singurungan pribadi loh yuk, sholat, posok, haji, di urusan pribadi yang urusan dengan orang lain seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, nikah, kapruan dan sebagainya, ini ilmu lahir yang hubungannya dengan interaksi antara satu orang dengan yang lain yang hubungannya dengan sosial. Ulama-ulama yang ngatur di dalam masalah urusan lahir itu disebut dengan fukoha. Berarti wakniku ulama sing urusan bongso lahir, ulama dun, urusan dunyo. Ulama sing bongso patin, yaitu ulama yang urusannya akhirat, ngatur tentang keikhlasan, kesombongan, kesombongan, ketawaduan, riak, sungah, ujub, khasud, nasihah, dan lain sebagainya. Ini urusannya batin. Lahulama sing urusan batin disebut dengan ulama ul-akhirah. Karena akhirat itu yang diurusi bukan lahirnya, tapi batinnya. Kalau ulama fakih yang diurusi bukan batinnya, tapi lahir, lahirnya. Loh sholat, kan urusan akhirat, iya betul. Tapi sing dipandang urusan sholat, kalau yang urusan dunya ini usah dan ga'i. Walaupun sah atau tidak sah. Niki yang dipandang di dalam masalah urusan akhirat, bukan lahirnya pokok yang penting sah, tapi nilau batinnya. Gue ngelakoni sholat itu untuk apa? Boleh pencitraan, apa untuk Allah? Kamu sholat itu, batinmu hadir kepada Allah apa tidak? Niki urusannya batin. Sangat paham. Ulama sing urusi, aku ulama dohir, yaitu adalah fakih. Fakih, fukoha. Itu menyentuh, aku yang menyentuh di dalam urusan hamal akhirat hanya tiga hal. Di ulama dohir atau fukoha, berbicara soal urusan akhirat itu hanya tiga macam. Satu, tentang Islam. Kedua, sholat, zakat, poso. Haji. Dirisan ibadah. Keempat, urusan halal. Ya ketiga, urusan halal, harong. Ini kuda sing urusan fukoha. Sing hubungannya karu urusan akhirat. Yang lainnya urusan dunyol. Contohnya kayak membicarakan soal transaksi di halal, gak sanggak. Itu kan urusan dunyol. Sewa-menyewa, syaratnya nyewa bagaimana. Yang disewakan syaratnya harus apa. Ini itu juga urusan dunyol. Nikah, syaratnya harus bagaimana. Itu urusan dunyol. Walaupun ya nanti hubungannya dengan akhirat. Tapi tidak setara langsung persentuhan. Tapi masih pada tahapan yang kedua. Lalu, pembicaraan fakih di dalam masalah tiga hal ini. Yang pertama, Islam. Itu pun hanya sebatas urusan sah dan tidaknya Islamnya. Tidak sampai menyentuh urusan patin. Yaitu ketika ada orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad, putusan Allah. Ini sudah dianggap muslim secara formal. Karena sudah dianggap muslim, maka ketika nanti nikah dengan patayan. Nikah dengan muslimat, sudah boleh. Nikah dengan muslimat, boleh. Dan ketika saudaranya yang muslim meninggal juga bisa mendapatkan warisan. Darahnya ketika di dalam peperangan sudah tidak halal lagi. Hartanya tidak halal lagi. Ini muslim secara formal. Entah motifnya apa di dalam mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun di dalam mengucapkan kalimat syahadat itu karena memburu patayat. Atau karena akan menikah. Ini sudah corofoke tetap sah. Karena Usama bin Zahid Dalam waktu peperangan Antara Sidina Ali dengan Muawiyah. Beliau tidak berani ikut terjun, ikut campur. Kenapa tidak berani? Karena dia telah pernah membunuh orang Islam. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan formal. Yaitu ketika beliau terjadi pertempuran dengan orang kafir. Dan sampai kelimat sampai orang kafir tersebut akan kalah, akan dibunuh oleh dia. Setelahnya akan dibunuh, sudah hampir kena. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Cerahkan empangkan itu bingcek. Nah, karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya Tetap dia bunuh oleh Isama bin Zahid. Kenapa? Anggapan Isama bin Zahid, dia membaca kalimat syahadat itu hanya sekedar kedok untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan. Wah ini akan dibunuh. Setelahnya lari hampir kena terus mengucapkan kalimat syahadat. Indikasi kesana kuat. Tapi Ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW Kanjeng Nabi bari pun minhu Kanjeng Nabi tidak mau campur tangan tentang masalah urusan itu. Sehingga kanjeng Nabi mengatakan Kenapa kau tidak membelah hatinya biar kamu tahu tujuan dia. Kok kamu ikut-ikut di dalam masalah urusan hati. Dari sini Kanjeng Nabi mengatakan Kanjeng Nabi ternyata Melarang kepada Usama bin Zahid untuk membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan kanjeng Nabi Melarangnya untuk ikut membicarakan soal hati. Berarti urusan fekehnya ku guru jawab. Jawab kok. Dikir urusan ini fekeh. Halal itu fekeh main ini ku tak pun. Tapi untuk ulama akhirat ulama batin Melihat di dalam hatinya Dia di dalam mengucapkan kalimat syahadat itu Ikhlas muhlisina lahuddin Memang ikhlas karena Allah Atau karena mencari selamat dari pedang Berlindung tiara hartanya selamat Atau karena apa Ini yang dibicarakan di dalam ulama batin Yang nanti akan dibahas di dalam kitab Ikhya Allah mungkin Ngeriki bahasannya ikhya Lebasan fekeh Ini luar urusan esing Syah tidak islami Urusan kono Tapi walaupun syah Boleh kawin dengan orang islam Boleh kawin dengan patayat Boleh kawin dengan muslimat Tapi kalau dia itu wajah syahadatnya Hanya karena Memburu Patayat Memburu muslimat Tetap finar Neraka Yang dianggap oleh Allah adalah Anwarul kulubwa asrohuha Cahaya yang di dalam hati Syiri yang ada dalam hati Wa ikhlaswa Dan keikhlasan dalam hati Ikhlasan dalam hati Ini bedanya ulama dunia Karu ulama Akhirat Ulama lah Zohir Karu ulama Batin Nah cuma yang dibutuh Untuk pertanyaan Dan sebagainya Kan urusannya Ulama Zohir Karena menyelesaikan Permasalahan Pesegetan Zohir Bukan ulama Batin Batin Satu Islam Kedua Urusan sholat Dalam urusan sholat Bagi fakir Hanya mengatakan Manakala Sholatnya Seseorang itu Sudah menetapi Syarat dan rukun Sudah suci dari Hadas Kecil dan besar Sudah suci dari Najis Sholatnya Dia sudah menghadap Iblat Sudah niat Sudah takbir Sampai seterusnya Ini sah Walaupun mulai Dari awal Sampai akhir Batin Takbir Dari awal Sampai akhir Dia sebenarnya Tidak sholat Tapi ke sawah Ke pasar Atau Daud Mulai awal Allahu Akbar Wish Layo Daud Daud Sesu Sampai Wongi Piros Yang tandur Mahya Purayu Sholat Malah Daud Sholat Kadang Pasar Dalam hal Ini Menurut Islam Menurut Urusan Fakir Sah Pokok yang penting Dalam takdir Al-Ikhram Sudah khuntur Tapi perlu Kita ketahui Bahwa Di dalam hal itu Di dalam masalah Urusan akhirat Gak diterima Sholat Dosa Sholat yang tidak Hadir itu Dosa Urusan Fatin Tapi Tapi Fakir Tidak boleh Berbicara Soal itu Larusan Batin Yang dianggap Akim Salat Dilaksanakan Sholat Untuk Zikir Padaku Ternyata Kamu Sholat Tidak Zikir Padaku Malah Zikir Lupa Lupa Baca Pateha Saja Gak Gak Mikir Reflek Ingat Ingat sama sekali Apa arti Bismillah Apa arti Alhamdulillah Ketika Mestinya Hadir Bahwa Dia matur Kepada Allah Ya Allah Hanya Kepada Engkau Aku mengabdi Hanya Kepada Engkau Ya Allah Aku minta Tolong Tapi Tidak Seratus Bapak Fateha Cul-culan Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Wala Takrabus Solat Tawa Antum Sukaro Hatta Ta'lamu Matabulun Wala Junubwan Inna Abir Sabin Hatta Taltasilu Disitu Dikatakan Wala Takrabus Solat Tawa Antum Sukaro Jangan Sekali Kau Melakukan Solat Ketika Kau Dalam Kau Dalam Mabuk Hatta Lamu Matakulun Sebelum Engkau Sadar Apa Yang Kau Katakan Berarti Ketika Solat Tidak Sadar Apa Yang Dikatakan Yang Melanggar Dawun Ini Mabuk Mabuk Sepasa Mabuk Dawun Mabuk Cinta Dengan Dunia Wala Lebih Dasar Daripada Anggur Merah Anggur Merah Daksat Tapi Tidak Kalau Dibandingkan Dengan Senyuman Mu Beda Dibandingkan Sekalipun Cura-cura Mereka Dianggap Hukum Allah tidak menerima sholatmu dengan seperenam atau sepersepuluh tapi yang diterima sholatmu adalah yang ketika engkau sadar ketika menjenis sholat tapi hatimu ke pasar hatimu nang dapur hatimu nang sawah hatimu nang tegalan ini gak akan diterima oleh Allah ini urusan ini ulama batin mulanya sholat rawa kita berkulisit bukan seperti itu makninah itu makninah walaupun nanti suratnya walaupun tapi ketahui lah ini di dalam masalah urusan akhirat dalam masalah urusan batin ketika penjenis dengan orang konsentrasi di dalam apa yang kau baca tidak hadir kepada Allah tidak diterima gak diterima sebelum engkau sadar apa yang kau katakan jangan sholat seperti sholat maaf mabuk orang sadar ini beda nih sangat paham mulanya sebentar lagi kita terawih pak ketika penjenis dengan benar-benar wisara terawih niku perlu penjenis dengan teliti ojok kur gelisit tak ojok kur syait tak sah niku formalet tak caro wong tak wis dihukumi sah tapi urusan pahalan ini masalah iku sui jeningan khatiri jeningan dan tegusi Allah tidak cukup dengan sholat balapan biar balapan disulu wahai urusan pahalan jeningan buten sah melok balapan ha sulup balapan baham murusan pahalan jenis dengan sholat balapan jenis dengan jenis dengan terawih tapi secara formal batin ini yang dinyalai duduk niku wakil kosong ngayong malah dusa tapi penggih gak berani ngalah dusa karena penggih niku urusan lah lahir lagi lupatin lama akhirat ini yang diurusi jadi sholat atau jadi saya sarat dalam dalam meng mbak mbak terakhir jelas jelas kita kita dilemeng ngepok tas memang dilemeng subhanallah lupin 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 ikut gak cungkup ngurah ini dikir lupin 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 samban rekam ngotor diwe kita paham meman malaikat subhanah rabbi ala wabihamdi subhanah rabbi ala wabihamdi subhanah rabbi ala wabihamdi subhanah antara subhanah subhanah rupin air ayo rumok diwe rupin diwe jujur ini duduk dikir rupin dhupin rupin 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 tuh dukohi ku dukohi delapan kalimat wabizhu firli warhamni wajiburni warfahni warzumni wahdini waafini wafani suweboswe Hai nih kuusin dinilai kali pengeran kecepatan antara mojok karun temen Hai bote pemeng Hai jeleng-jeleng rokok atau dengan motor subhana rubyala admiyabihamdi subhana rubyala admiyabihamdi subhana rubyala admiyabihamdi ini kuliat're awangnya besoknya ya letrus bunyini biya dibilang 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 di lemeng gurene Apa- Apaan ini Hai kota listo-kota kepercayaan ini yang harus kita perhatikan harus kita perhatikan jangan hanya menurut wong-wong bisa alih sholat masalah tonggongan sholat gak sholat itu gak jadi masalah duduk urusan karena hubungan kita duduk sholat itu duduk kalau tonggong terawih ini hubungannya bukan manusia dengan manusia tapi kayaknya apa-apa nih sama nih idal ini kalau gak cukup pasti itu ayo yang jujur ini urusannya ulama akhirnya dibicarakan sampai tidak menonton berarti sebahanallah padahal sebahanallah berarti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbin alamin arrahmanirrahim sobat ya Allah ini di dalam urusan sholat kalau di dalam masalah zakat ini bisa gugur ketika sudah bisa dipaksikan bisa dituntut oleh pemerintah untuk bayar zakat mulai ini dituntut oleh pemerintah yang urusan masalah zakat ini urusan zakat dohir zakat sengkaton zakat sengkaton itu termasuk mawasi mawasi ini rojokhoyokan semuanya tahu suruh panenan itu semuanya tahu kalau gak zakat itu akan dimarahi di syutan tapi kalau urusan duit itu urusan emas gak zakat gak masalah gak ketiatan kenapa gak tahu pokok yang penting sudah sultan bisa menuntut kalau dia tidak mau membayar zakat kemudian oleh sultan di tekan oleh sultan ditarik oleh sultan dipaksa untuk bayar wis diharani zakat wis bebas wis lebaran tapi urusan herat gak bisa karena kamu mengeluarkannya terbak terbak gak ikhlas gak ikhlas tidak 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 ini dua bunda wakih tidak wajib zakat abu yusuf itu punya harta banyak tapi tidak wajib zakat kenapa karena syaratnya zakat itu mempunyai harta sampai satu tahun dia satu tahun kurang dua hari kalau tiga hari bunda ini 30 juta kan berarti kan berarti istrinya juga gak wajib zakat kenapa karena belum miliki satu tahun nah nanti setelahnya dimiliki istrinya terus kan aku lah bunda terus gak zakat itu terus lu kenapa kok gak zakat ini kalau sudah dikasih istrinya dia juga memilikinya belum satu tahun kan barusan saja ini cukup cara oke tapi tidak non oleh tujuan kamu akan menghindar nanti oleh Allah tidak dimasukkan raga karena sudah melaksanakan zakat tapi dilepok nonang tong yang diobong tong dilepok nonang drum terus yang dibakar drumnya saya tidak membakar kamu membakar drum itu itu namanya khela atau ketika saudara membayar zakat fitrah ini aku kepingin beras 3 kilo bisa mencukupi orang seribu di sopa corofoke orang sekian ini zakat telung kilo mas zakat sampai sampai merekayasa hanya mereka mereka tapi tidak masalah batin apabila kamu semacam itu hanya mereka yasa hanya mereka yasa maka akan disiksa oleh Allah cuman tidak berarti orang yang semua yang mereka yasa itu disiksa anda kalau memang untuk menyelamatkan hanya dari keharuman itu boleh seperti transaksi itu yang terpenting sama ridonya tapi dalam kasus riba tidak hanya cukup dengan rida secara formalnya harus ukurannya sama dan dibayar kontan diserahkan di majlis nah ini apabila kita menghelah bisa makanya ada orang sam sawan datang kanjeng nabi dengan pembawa kurma yang sangat bagus bagus kemudian seteranya itu ditanya oleh rasul nila apa disam itu kurmanya bagus bagus seperti ini beliau matur kurma saya jelek jelek tapi saya tukarkan satu kilo mendapat dua kilo dua kilo mendapatkan satu kilo kurma yang baik kan samarido yang semacam ini ini tetap gasah karena riba makanya kanjeng nabi mengatakan tidak boleh itu riba maka caranya kurmamu dua kilo jual dulu nanti uangnya dibelikan satu kilo ke rumah gak apa-apa tapi kalau tukar dua kilo dengan satu kilo riba ini gak masalah karena semuanya tidak ada yang dirugi gak ada yang dirugikan gak ada yang dirugikan dan kemudian juga sama-sama riduh ini contoh dari helah yang diperbolehkan dan hal ini bisa dilakukan dari semua hal-hal yang bisa direkayasa tapi dalam rangka untuk menyelamatkan diri mereka menyelamatkan diri ini termasuk sampai duit dulur katanya di paten di ruang tanya nanti saya pindah di selama saya disini gak melihat saya itu rekayasa selama saya disini nanti mari pindah terus selama saya disini gak melihat kan gak korong ini ini gak apa-apa untuk menyelamatkan hal waktu pinggiri majal susania ini kok dia durakan kemudian waktu tiang yang biasanya rekayasa biasanya kerjanya terjadi berantik di pasar setiap hari setiap saya membeli nasi di warung gak gak bayar dengan taktik dan menudik kelicikan ini bukan ketemu orang berkenal wassalamualaikum masya Allah alhamdulillah pak aku lah ke pagi kalian jenengan ini alhamdulillah bapak bapak biasa jagungan kali bapak biasa tegeri kali bapak bingung ini alhamdulillah alhamdulillah pak sakit ke pagi pun dua mula jadi mangi ikut bapak bapak alhamdulillah masya Allah ini kubingin hormat wakili wakili bapak monggo monggo pak monggo tanwarung ini kan yuk wongi sempat untuk ngomong sopolan sopolan di direceg monggo kan monggo kita berbiasa kita monggo ngejenengan kali bapak biasa terus laki warung anu jaluk soto atau pangg piring kali wedang ini makan rote di monggo pak monggo monggo rote di cepet nol monggo monggo wonggo hilang akhirnya tapi dia merasa bersalah akhirnya akan mati itu juga hilang ngerti kalau ada orang mati kemudian ada orang yang memuji orang-orang memuji ini mait baik ini istahakot aljannah termasuk menghaki surga makanya ketika akan mati dia menyuruh minta orang empat boleh uang bapak artanya orang-orang dikondoran dikasihkan dia ini bodohku kabeh omaku kabeh kita kena kamu tapi dengan catatan kalau sudah saya mati mulai dari rumah sampai ke kuburan sampai orang-orang pulang ya sekirah-kirah nanti setengah jam atau satu jam kamu selalu mengatakan ini ini mait saya ini mait saya ini mait saya mait ketika dia mati dia dari rumah mengikuti kuburan ini mait saya ini mait saya ini mait saya ini mait baik ini mait baik terus sampai orang-orang keluar giliran mait ini akan ditanya malaikat dia tetap mengatakan niki mait saya niki mait saya niki mait saya akhirnya malaikatnya juga keter niki sopoto niki siter kesti wongkoyok ini konok ngarani niki mait saya niki mait saya akhirnya dan ikuti Allah wongiku ketika masih hidup pekerjaannya kela pekerjaannya kela karena pekerjaannya kela ketika mati dia mengkela biar dikatakan orang saya jadi kela ya jangan tak sepuro litu yang kena kela ya boleh tapi kela yang merugikan meninggalkan kewajiban kaya ini kua gak boleh makanya kesehatan 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 kenapa golongan iweng ashabu sabti niku kaoleh goleh iwa lepas dino sabtu gak oleh iwa dino sabtu murno sabtuan di wong yang ugi niku sabtuan wong nasroni mingguan wong islam jumatan nah masuk 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 semuanya gak keluar sehingga sabtu ini sabtu sudah masuk semuanya terus tertutup minggu di yukoi heweng heweng pinter akhirnya kesehatan Allah dirubah menjadi famasaku kirodatan khasihin akhirnya dirubah dari pengiran dadikan dadi ketai kirodatan 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 dan yang rugikan lagi pada zaman Nabi Sulaiman dengan Nabi Jawun pada zaman Nabi Jawun niku kalau ada orang keker perebutan masalah hak niku cukup memegang rantai di bedil maktis niku wanten rantai sing dirusani langit siapa yang bohong tidak mungkin akan bisa menyentuh rantai itu kemudian pas ada orang geger orang titip intan permata kepada seorang lain katakan A titip kepada B akhirnya akhirnya tidak mengakui tidak mengakui mengaku kalau titipi tapi mengaku kalau intannya sudah dikembalikan kepada A padahal A tidak merasa menerima dimasukkan dimasukkan pada tongkat bisa menyentuh rantai ini dan akhirnya bisa menyentuh rantai itu karena memang ada di langannya si si wah akhirnya ternyata antara yang didolimi dengan yang dolim sama dan dimulai disitu akhirnya rantai diangkat oleh Allah dan diganti Al-Yamin Al-Bayinadu Al-Mudda'i Wal-Yamin Al-Man Angkaru orang yang menuduh harus disertai dengan saksi orang yang dituduh cukup memperkuat dengan sumpah ini ku asali tengriku itu ngerekayasa yang tidak boleh karena merugik merugikan makanya rekayasa yang merugikan tidak boleh kalau meragayasa yang menguntungkan diperbolehkan termasuk yang merugikan ini mengsakat barangnya apa yang telah dilakukan oleh Abu Yusuf tadi ini ku mereka dalam zakat dia tidak zakat karena ketika sudah hampir satu tahun kurang telung dino terus di genosing akhirnya dia tidak memiliki harta satu tahun berarti tidak wajib istrinya juga tidak wajib kenapa karena baru memiliki sudah sederanya kelewat baru diminta ini tidak wajib zakat hal itu didanyakan kepada Abu Hanifah akhirnya perilaku dari Abu Yusuf itu didanyakan kepada Abu Hanifah dan benar ini termasuk fakih yang urusan dunia walakin matur ratu fil akhiro akhomu mingkuli jinayatin tapi bahayanya ini melebih daripada kejahatan 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 penganyayaan bahayanya di akhir lebih besar mulai di dalam masalah dunia orang nyolong sapi ini tidak bisa di hak tidak bisa dipotong makanya benar di Indonesia ini hukum potong tidak 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 karena kalau ada anakku yang kena orang kecil kecil pinter tidak kena karena tahu caranya bagaimana dia dalam mencari mencuri sapi saya tidak mencuri sapi saya itu mencuri tambang mencuri tampar tapi sapinya ikut caranya sendiri ini sudah tidak di kenapa karena memang tidak mencuri sapi walaupun tujuannya mencuri sapi makanya kalau ada orang yang disitu menggembur gemburkan untuk mendidikan khilafah mengamalkan ajaran islam kenapa karena itu bahaya bahaya diantara yang bodoh pinter tidak kena dalam masalah mencuri contohnya lagi dia tidak mencuri tapi barangnya orang lain dikeluarkan terus temannya yang mencuri ini tidak ada yang saya tidak mencuri hanya mengeluarkan saja saya tidak mencuri di tempat penyimpanan saya mengambil di jalan yuk sudah selamat semua tapi urusan akhirnya tetap lho niki lho fekih dun dun nyok